Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, berjudul Kuasa Kebenaran Yang Mengubahkan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Bena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Kuasa Kebenaran Yang Mengubahkan, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa memiliki kuasa kebenaran yang mengubahkan bila mana pikirannya dikendalikan oleh roh dan firman Allah yang adalah alat yang ampuh dalam perubahan tabiat. Bila mana pikiran kita dikendalikan oleh roh Allah, kita akan mengerti pelajaran yang diajarkan oleh perumpamaan ragi. Mereka yang membuka hatinya untuk menerima kebenaran akan menyadari bahwa firman Allah adalah alat yang ampuh dalam perubahan tabiat. Kedua, seseorang bisa memiliki kuasa kebenaran yang mengubahkan bila mana semua kebiasaannya harus dikendalikan Allah dan menjaga pemikirannya tetap berpusat pada Kristus. Pemikiran-pemikiran jahat membinasakan jiwa, kuasa Allah yang mengubahkan hati, membersihkan, dan memurnikan pemikiran. Kecuali berusaha dengan tekad yang kuat untuk menjaga pemikiran tetap berpusat pada Kristus, maka kasih karunia tidak akan nyata dalam hidup. Pikiran harus terlibat dalam peperangan rohani, setiap pemikiran harus dibawa kepada penurutan pada Kristus. Semua kebiasaan harus dikendalikan Allah. Ketiga, seseorang bisa memiliki kuasa kebenaran yang mengubahkan bila mana ia menghidupkan kasih dalam prinsip perbuatannya, karena kasih itu dapat mengubah tabiat dan menguasai gerakan hati serta menaklukkan musuh dan memuliakan kasih sayang. Apabila kasih memenuhi hati, itu akan mengalir kepada orang-orang lain, bukan karena kebaikan hati yang diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip perbuatan. Kasih mengubah tabiat, menguasai gerakan hati, menaklukkan musuh, dan memuliakan kasih sayang. Kasih ini seluas alam semesta dan selaras dengan para malaikat pekerja. Dihargai dalam hati, itu mempermanis seluruh kehidupan, dan mencurahkan berikutnya kepada sekelilingnya. Ini dan hanya inilah yang dapat membuat kita garam dunia. Keempat, seseorang bisa memiliki kuasa kebenaran yang mengubahkan bila mana Kristus dinyatakan dalam dirinya setiap hari, yang dapat mengubahkan hati bagi semua orang yang dilayani. Wahyu Kristus dalam tabiatmu sendiri akan mempunyai kuasa yang mengubahkan bagi semua orang yang engkau layani. Biarlah setiap hari, Kristus dinyatakan dalam dirimu, dan dia akan menyatakan kuasa firmannya yang kreatif melalui dirimu, untuk menciptakan kembali jiwa-jiwa lain dalam keindahan Tuhan Allah kita. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.